Menjadi guru di sekolah berasrama tangan pengharapan bukan sekedar guru yang biasa saja. Namun, harus benar-benar menjadi guru yang mengupgrade skill dan kemampuan mengajar dari hari ke hari. Di kelas, guru tidak hanya mengajarkan anak-anak dari yang tidak tahu huruf sampai membaca. Tapi, harus menjadi guru yang mengajar dengan ide-ide yang kreatif, menyenangkan, dan terus memotivasi anak-anak didik untuk terus belajar dan mengeluarkan potensi maksimalnya. Perkenalkan, namanya Lamtyo Simanjuntak, berasal dari Pematang Siantar, Sumatera Utara. Sehari-hari biasa dipanggil Miss Lamtyo oleh anak-anak asrama kupang. Sudah tiga tahun, dia bergabung menjadi guru tangan pengharapan dan sekarang dia menjadi bagian di sekolah berasrama kupang. Jika berbicara statistik, menjadi guru selama dua tahun di pedalaman sesungguhnya belum bisa mencapai waktu yang cukup untuk menorehkan hasil yang diharapkan. Namun, siapa sangka, lewat guru pedalaman di Ayasan Tangan Pengharapan, sekarang menempatkannya di sekolah berasrama kupang yang notabene-nya adalah tempat guru-guru pilihan untuk mengajar anak-anak asrama yang terpilih dari senter-senter Pulau Timur. Rutinitasnya sehari-hari di sekolah berasrama tidak hanya mengajar di kelas saja. Selesai jam mengajar, Lamtyo melanjutkan aktivitasnya di asrama seperti membantu memasak di dapur, panen sayur di kebun bersama anak-anak, hingga membantu mendampingi mereka belajar di malam hari. Mendampingi anak-anak asrama, 24 jam 7 hari memang butuh stamina yang ekstra. Belum lagi harus menghadapi mereka dengan berbagai karakter yang masih terbawa dari pedalaman, seperti sulit menjaga kebersihan, istirahat sesuai jam yang ditentukan, dan harus ditegur berulang kali, dan lain sebagainya. Tinggal di sekolah berasrama memang harus multifungsi. Selain menjadi guru dan orang tua yang mengajar, mendidik, dan mengasuh, dia juga harus menjadi teman atau kakak yang membangun karakter anak-anak di asrama, sehingga mereka bisa merasa dimiliki dan diperhatikan. Beradaptasi dan menerima budaya di tempat yang baru memang butuh proses, namun tidak menyurutkan semangatnya dalam mendidik dan terus membangun generasi bangsa. Terus menjadi guru yang menginspirasi, kreatif, dan menyenangkan adalah bagian dari pengabdian yang terus ditorehkan untuk negeri ini. Harapannya, di masa yang akan datang, dari sekolah berasrama Kupang akan lahir calon-calon pemimpin yang berintegritas, takut akan Tuhan, dan mencintai rakyat. Lam Tio percaya, yang tulus dikerjakan dari hati, akan sampai ke hati. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Sekolah Berasrama Demi Kemajuan Pendidikan Bagi Anak-Anak di Sekolah Berasrama Kupang. Helping people live a better life.